Intro Monumen Tugu Kerisi Ginjai merupakan monumen yang mengandung nilai sejarah daerah Jambi. Tugu ini dibangun menggantikan Tugu Monas yang terletak di kawasan kota baru Jambi, tepatnya di bundaran depan kantor wali kota Jambi. Tugu yang memiliki tinggi 28 meter ini dibangun dengan anggaran dana sebesar 3,5 miliar rupiah. Acara peresmian Tugu Kerisi Ginjai ini bertepatan pada malam tahun baru 2018, disaksikan oleh ribuan masyarakat Jambi dan diresmikan langsung oleh wali kota Jambi. Terkait peresmian Tugu Kerisi Ginjai, wali kota Jambi menyampaikan bahwa pembangunan Tugu Kerisi Ginjai ini masih belum sempurna. Menurutnya masih harus dilakukan perbaikan pada empat patung angsa dan penambahan motif batik di bundaran Tugu Kerisi Ginjai. Tujuh hari setelah peresmian, Tugu Kerisi Ginjai mulai diperbaiki. Tampak para tukang mulai mempersiapkan perbaikan motif pada bundaran keris dan mulai memahat untuk menyempurnakan bentuk angsa yang menjadi ornamen pada Tugu Kerisi Ginjai. Tujuh hari setelah peresmian Tugu Kerisi Ginjai. Jadi warnanya juga mungkin ada yang mesti direnovasi warnanya juga, termasuk air mancunnya juga dikencemin lagi gitu, jangan terlalu monoton gitu. Dari Jambi, Ria Agustin Sri Brata TV, Salam, Libra.